Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemisah lima anak pang di Kabupaten Cianjur tega mengeroyok seorang temannya hingga tewas gara-gara masalah celengan dan ejekan ompong. Kini kelima pelaku telah ditangkap petugas gabungan Satreskrim Polres Cianjur dan Posek Malimping, Polda, Banten. Inilah kelima pelaku pengeroyokan anak pang saat digiring petugas. Kelima pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tak lain temannya sendiri. Gara-gara diejek celengan dan ompong, kelima pelaku mengenai korban hingga tewas mengenaskan. Tergeletak di Pasar Domba, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada bulan Juli lalu. Kasus ini terbongkar setelah para pelaku sempat membohongi keluarga korban dan warga. Mereka mengarang cerita RA tewas akibat overdosis dan diserang anggota geng motor. Tiga dari lima pelaku masih anak di bawah umur yakni MAR, LH, dan ZSA yang ditangkap di wilayah Cianjur. Sementara dua pelaku lainnya MSA dan FA diamankan setelah berusaha kabur dari Malimping Provinsi Banten. AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan dari hasil pemeriksaan para pelaku motif dan kronologi para pelaku mengenai RA karena tersinggung atas ucapannya yang dianggap menghina. Para pelaku juga mengaku sakit hati uang celengannya diambil korban. Dan setelah dilakukan penyelidikan dalam, kepolisian Satreslin Murek Janjuk menemukan bukti permulaan di mana korban berdasarkan hasil investigasi ternyata akibat meninggal, meninggal akibat keperasaan. Dari kejadian ini tentunya Satreslin Murek Janjuk bersama Konsek dan Oda melakukan pengejaran dengan pelaku-pelaku di mana saat ini ada 5 orang yang sudah tetapkan bersama. Setelah penyelidikan komprehensif dan secara sains dibuktikan dengan hasil visum dan keterangan para saksi ada dugaan pembunuhan atau penganiayaan berat yang dilakukan para pelaku.